Terdakwa kasus pengutal liar di Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Gorontalo dengan terdakwa Nurdian Samantali alias Puten saat sidang putusan oleh Hakim Tipikor dinyatakan tidak bersalah. Menurut Ketua Majelis Hakim Supardi saat memimpin sidang pada Rabu 3 Juli 2024 menyampaikan Puten berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan selama ini disimpulkan tidak melakukan unsur tindak pidana seperti dituduhkan atau didakwakan. Tidak terbukti siasaran yang tidak bisa melakukan tindak pidana semena yang didawakan dalam dawaan primer penuntut umum. Ketua, membebaskan keadaan negara itu dari dawaan primer penuntut umum. Tiga, menyatakan kemudian Samantali alias Puten tidak terbukti melakukan perbuatan yang telah didawakan kepadanya semena dalam dawaan susidat akan tetapi bukan merupakan sesuatu tindak pidana. Empat, melepaskan terbukti siasaran yang telah didawakan alias perbuatan. Lima, memulingkan tahap terbukti siasaran yang telah didapaskan dihubungkan takat dan tambah-tabahnya dalam keadaan simula. Enam, memberitakan sebuah terbukti siasaran yang telah didapaskan dari tahanan kota segera setelah pesusat ini diucapkan. Pada saat hukum OBH Yadikdam Gorontalo, Rokia Ligobel menegaskan selama ini klien mereka telah difitnah. Dan fakta hukum dalam hal ini putusan hakim telah menegaskan itu. Bahwa klien mereka tidak bersalah dan pada dasarnya kasus ini sesuai dugaan sejak awal tidak layak naik jadi perkara. Direktur OBH Yadikdam itu juga secara tegas mengatakan seluruh pemberitaan miring yang mengarah kepada klien yang bekerja di Satpul PP Kota Gorontalo selama ini adalah hoax. Hari ini kami bersyukur klien kami dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 12 huruf E dan dibebaskan. Kemudian terhadap pasal 12 huruf E, klien kami dinyatakan tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ini maksud. Dan terhadap perkara ini pada pokoknya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh klien kami. Seperti itu. Di sini juga kami sampaikan bahwa perkara ini bermula dari perkara yang diproses oleh Polres Gorontalo Kota yang dimana klien kami diduga telah melakukan tindak pidana melakukan pungli sebagaimana pemberitaan-pemberitaan di awal. Hari ini kami mampu buktikan bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan, yang disangkakan, bahkan yang didakawakan hari ini dinyatakan oleh perusahaan pengadilan tidak terbukti. Dan klien kami dianggap tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang terjadi sebelumnya itu itu merupakan fitnah hoax. Tim Liputan Mimosa TV Buartakan